Buat kamu yang belum pernah liburan ke Bali, sini deh merapat kita virtual trip tipis-tipis dulu yuk selama 2 hari di daerah Kintamani, Bangli, Giyanyar, dan juga pantai-pantai di Bali Selatan Jadi buat kamu yang sama sekali gak punya bayangan tentang Bali, bisa pantengin video ini ya Kami bakal jelasin sedetail mungkin biar kamu gak nunda-nunda lagi liburan ke Balinya Untuk servis pertama yang bakal kamu dapetin itu adalah menjemputan di bandara ya Jadi saat kamu tiba di Bali, driver atau gate kami bakalan stand by untuk jemput kamu Setelah itu kamu akan diantar menuju destinasi pertama hari ini, Desa Penglipuran Desa kuno yang satu ini terletak di kubu Bangli Kamu tau gak sih, desa ini dikenal juga sebagai desa terbersih urutan ketiga di dunia loh Nah selain bisa keliling dan mengunjungi rumah-rumah warga di desa ini Kamu juga bisa banget ya, belanja buah-buah segar disini yang bisa langsung makan di tempat Dan jangan lupa juga buat coba minuman khas dari desa ini, namanya Loloh Cem Cem Oh iya, kalau masih ada waktu, jangan lupa mampir ke hutan bambunya yang gak kalah menarik Dan jangan segan juga buat minta tolong ke driver kami buat abadikan momen liburan kamu Next, kita bakalan makan siang dulu di daerah Kintamani Tapi sebelum itu kita mampir dulu yuk di anjungan Penelokan Di tempat ini kamu bisa liatin panorama yang amazing banget loh Ada view gunung dan nanobatur yang sangat cocok buat jadi background estetik di foto kamu So jangan lupa take some picture dulu disini Lunch hari ini kita bakal ajak kamu makan di salah satu resto lokal Kintamani Resto ini punya view yang cantik banget loh guys, karena selain makan sajian masakan khas Kintamani yang enak Kamu bisa nikmati view alam batur dari restoran ini Ditambah udaranya yang sejuk banget, fix bakalan bikin kamu betah lama-lama disini Untuk menu yang disajikan di restoran ini ada mujair nyat-nyat, mujair goreng garing, ayam panggang bumbu bali, juga sete ayam Jadi kamu bebas pilih deh mau makan apa disini Next, kita akan geser ke daerah Giyanyar ya Kamu pasti sering banget kan liat orang mainan swing dengan view hutan dan sawah Nah setelah makan siang, kami bakal anterin kamu ke tempat itu ya guys Nama tempatnya Alas Harum Saat baru masuk kesini, kamu akan diedukasi tentang bagaimana kopi luwak itu dibuat Setelah itu, kamu bebas deh buat nikmati berbagai wahana yang ada disini Tapi perlu dicatat ya guys, untuk tiket masuk ke Alas Harum ini sudah include dengan paket tournya Sedangkan main wahananya itu silahkan menggunakan biaya pribadi ya Tapi kalau kamu gak tertarik buat main wahananya, kamu bisa kok ngopi-ngopi disini sambil liatin teras sering yang cantik Setelah puas jalan-jalan di Alas Harum, sekarang kita bakal langsung ajak kamu main ke Tirta Empul Nah, pura yang satu ini terkenal sebagai tempat kegetan meluka tempat Hindu Bali Namun, seiring berkembangnya dunia pariwisata, tempat ini akhirnya dibuka juga nih untuk wisatawan Di tempat ini, selain bisa melihat ritual umat Hindu Bali, kamu juga bisa banget take a photo dengan view keren Ditambah suasana disini juga sejuk banget loh Bersebelahan dengan kolam pemandian, ada juga kolam ikan koi disini Kamu bisa mampir ke area ini buat iseng kasih makan ikan-ikannya Kalau yang main kesini bareng anak-anak, pasti deh bakalan lebih banyak abisin waktu disini For your info, ketika sudah puas keliling tempat ini dan ingin keluar, kamu akan diarahkan menuju ke area pasarnya ya Jadi kamu bisa liatin aneka souvenir dan baju khas Bali yang mereka jual disini Selanjutnya, kita akan ajak kamu ke resto lokal untuk makan malam Menu makan malam disini ada sajian ayam goreng atau ayam bakar dan nasi goreng Jadi kamu bebas pilih mau makan apa disini Setelah ini, driver atau guide kami bakal langsung antar kamu ke hotel untuk check-in, istirahat dan bersiap buat penerbangan besok Buat kamu yang masih ragu atau bingung dengan sistem layanan yang kami sediakan Kamu bisa langsung cek video company profile kami ya Nah, dari video ini semua pertanyaan kamu akan terjawab Mulai dari alamat, driver, dan guides kami yang profesional Klien-klien yang pernah menggunakan jasa kami Sampai sistem pembayaran yang akan dijelaskan secara lengkap disini Untuk info lebih lengkapnya bisa langsung klik link di pojok kanan atas Nah, untuk last day kamu di Bali Sebelum kita antar kamu ke bandara dan kembali ke kota asal Kamu bisa breakfast dulu ya di hotel Sekarang selesai sarapan, kita main wahana air dulu yuk di Tanjung Benoa Pantai Tanjung Benoa ini mempunyai pasir yang berwarna putih Dan bentangan pantai yang sangat panjang loh guys Selain itu, pantai ini terkenal dengan aktivitas olahraga air atau water sportnya Oh iya, nanti kamu bakalan dapat free nyobain serunya main banana boat juga loh disini Kalau mau main water sport yang lain juga bisa kok Cuma, kena additional charge ya Buat seru-seruan main water sport disini, kita makan siang dulu yuk di resto lokal dekat sini Untuk makan siang hari ini, kita bakal ajak kamu kulineran menu masakan khas Bali di daerah Jimbaran ya Nah, setelah selesai makan siang, kita lanjut jalan-jalan ke Pantai Melasti yuk Saat baru masuk kawasan ini, ada spot foto dengan view Pantai Melasti secara menyeluruh loh Kamu bisa request buat turun sebentar dan ambil foto disini ya Tapi ingat, buat selalu hati-hati, soalnya tinggi banget nih tebingnya Lanjut ke pantainya, kami akan kasih kamu waktu buat main air atau bikin konten-konten estetik buat sosmedmu Secara udah main ke Bali, pastinya harus update di sosmed juga kan Oh iya, karena kemungkinan kamu sampai pantai ini siang hari Kami saranin kalian untuk bawa perlengkapan anti-gosong ya Misalnya sunblock, pakaian panjang, topi, dan pakaian ganti Gimana nih menurutmu pantai ini? Udah vibes-nya Bali banget kan? Kalau kamu mau nyebur juga boleh kok Asal udah bawa pakaian ganti dan gak lama-lama ya berenangnya Soalnya kita akan ada shopping nih Nah, sekarang kita mampir belanja oleh-oleh dulu yuk Karena rasanya kurang lengkap kalau pulang liburan tuh gak bawa oleh-oleh Sekarang setelah puas keliling dan belanja oleh-oleh Driver atau guide kami bakal langsung antar kamu ke bandara sesuai dengan jam penerbangan kamu So, gimana liburan singkat kamu di Bali? Seru kan? Yuk langsung aja kalau kamu tertarik dengan paket yang satu ini Bisa hubungi tim reservasi kami di kontak berikut ya Dan kalau kamu gak mau ketinggalan info update seputar tempat wisata hits di Bali Bisa langsung follow akun social media kami Thank you for watching See you on the next virtual tour guys